Intro Saudara musisi Nazriel Irham atau Ariel Noah hari ini mendapat suntikan dosis kedua vaksin Covid-19. Ariel sebelumnya mendapat suntikan dosis pertama vaksin Corona 14 Januari lalu. Ariel disuntik dosis kedua vaksin Covid-19 di rumah sakit khusus ibu dan anak kota Bandung. Setelah vaksinasi, Ariel menceritakan kondisi tubuhnya pasca disuntik vaksin Covid-19. Ariel disuntik bersama dengan influencer sekaligus youtuber Risa Saraswati serta sejumlah pejabat kota Bandung. Kalau dari penyuntikan yang pertama, itu sebenarnya gak kerasa apa-apa, cuma kerasa malam jam 8 malam memang lumayan ngantuk gak seperti biasanya, karena saya kan biasanya tidurnya jam 3 gitu kan, ini jam 8 malam udah ngantuk jadi itu yang gak biasanya. Sisanya sih gak ada yang aneh, hari kedua kerasa hampir kayak saya kira demam, saya kira demam pas bangun tidur hari kedua saya kira demam, saya bangun langsung cek termometer, ternyata masih 36,3 waktu itu. Jadi cuma perasaan aja demam tapi ternyata bukan, jadi temperaturnya tetap 36,3. Jadi sejauh ini cuma itu aja sih bedanya, yang kerasa selama 2 minggu kemarin. Kalau yang hari ini, ya belum tahu, ntar kan 3 waktu ya, gitu. Kira-kira gitu sih. Yang kedua, ngasih tahu tentang efek samping, kemungkinan-kemungkinan terjadi pada saat vaksin yang kedua ini juga. Tapi sebenarnya juga sama juga, sama kayak waktu vaksin yang pertama juga gitu ini, kemungkinan efek sampingnya. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga menerima suntikan dosis kedua vaksin COVID-19. Selain Ganjar, Wakil Gubernur Tachiasin serta Kapolda Jateng Pangdam Pantiponogoro, Kejati Kanwil Partai Agama Jateng juga disuntik dosis kedua vaksin COVID-19. Seusai disuntik dosis kedua vaksin COVID-19, Ganjar Pranowo menyatakan pemerintah Provinsi Jawa Tengah segera menyelesaikan suntikan dosis kedua untuk para tenaga kesehatan. Setelah itu, masyarakat umum diharapkan bisa mendapat suntikan sesuai data pemerintah Provinsi. Kita akan selesaikan pada hari ini semuanya, sehingga nanti sudah bisa masuk pada tahap-tahap berikutnya. Dan Alhamdulillah, mulai dari Pak Wagub, Pak Pangdam, Pak Pak Polda, Wakil Ketua Dewan, dari IDI, teman-teman juga dari DPR RI, perawat, dari Kandil Kemenang, semuanya sudah bisa berjalan dengan baik. Dan mudah-mudahan nanti masyarakat juga akan segera mengikuti.